Kesuksesan adalah hal yang diinginkan oleh semua orang, tapi tidak semua orang mengambil tindakan untuk sukses. Jika ditanya perihal sukses, pasti semua orang akan menjawab, Iya, aku ingin sukses, tapi kembali lagi, tidak semua orang membuktikan akan ucapannya. Dengan berbagai macam alasan atau dalih, dan satu hal tapi pasti, Orang sukses tidak mempunyai alasan untuk mereka tidak berusaha. Orang sukses, mereka tidak akan beralasan untuk mereka menunda pekerjaan mereka. Orang sukses, mereka akan selalu berusaha. Mereka akan selalu memperbaiki diri dan mengoreksi diri ketika mereka salah. Mereka menerima semua saran dan kritikan dengan senang hati, dan menjadikan semua itu sebagai sebuah pembelajaran. Ya, itu adalah orang sukses. Dan orang gagal, mereka selalu akan menyalahkan keadaan, mereka semua menyalahkan akan kenyataan, dan mereka tidak menjadikan semua itu sebagai pembelajaran. Bukan hanya sekedar keinginan, apalagi sebatas alasan yang tak berguna. Aku ingin sukses di bidang bisnis, tapi katanya tidak punya cukup modal. Aku ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi katanya kuliahnya untuk orang yang kaya. Aku ingin sukses, tapi keluarga aku tidak mendukung mimpianku. Aku ingin jenjang karirku lebih tinggi, tapi kewalahan akan target yang diberikan oleh atasan. Aku ingin menjadi orang yang kaya raya, tapi yang dilakukan hanya sekedar rebahan. Aku ingin sukses, aku ingin semua impianku terwujud, tapi yang kamu lakukan hanya duduk manis menunggu kajaiban. Hei kawan, bangunlah. Sudah masanya untukmu yang sering rebahan bangkit, untukmu yang sering berharap datangnya akan kajaiban. Dan bangunlah, berusahalah, mulai sekarang. Sekarang, sudah tidak zamannya lagi berlindung di balik alasan, tapi sekarang saatnya kamu bangkit mengambil tindakan. Karena alasan hanyalah dilakukan oleh orang lemah. Alasan hanyalah dilakukan oleh orang yang tidak menerima kenyataan. Karena orang gagal, akan selalu menyalahkan keadaan, akan selalu menyalahkan kesempatan, dan akan selalu menyalahkan semua orang di sekitar ketika tak sesuai dengan realita. Semua salah di matanya, kecuali satu, yakni dirinya sendiri. Dan ketika kamu masih selalu menyalahkan keadaan, kamu masih selalu beralasan, maka kamu tidak akan bisa mengubah masa depanmu. Jadi, buanglah semua alasan yang berada di pikiranmu, dan katakan pada dirimu bahwa aku siap, aku siap untuk masa depanku, dan aku siap berjuang untuk itu. Ingatlah, ketika kamu memilih untuk bersantai-santai, di saat banyak orang di luar sana berjuang keras untuk impian mereka. Di saat jutaan orang di luar sana memilih lelah untuk meraih cita, dan yang kamu lakukan hanyalah rebahan, bersantai, atau menunggu sebuah keajaiban datang. Hei kawan, ingatlah bahwa kesuksesan adalah milik mereka yang mau berusaha, dan kekecewaan adalah milik mereka yang berharap ada sebuah keajaiban tanpa sebuah usaha yang nyata. Dan ingatlah bahwa kesuksesanmu adalah tanggung jawabmu, kegagalanmu adalah tanggung jawab dirimu, karena kamu yang memutuskan. Untukmu, pejuang sukses, semangat! Terima kasih telah menonton!